selamat menikmati dalam masalah solawat Buya tadi dikatakan doanya insyaallah cepat terkabul bagaimana seandainya kita ingin ada hajat yang besar misalkan untuk cepat anak menikah atau menjual sesuatu kalau apa harta gitu dengan membaca solawat yang beribu-ribu bagaimana itu hukumnya yang kedua ada titipan pertanyaan dari teman dia keadaannya pernah dikasihri yang mana suaminya kurang begitu bertanggung jawab akan tetapi dia takut dengan azabnya Allah ya akhirnya apapun yang suaminya lakukan ya tetap aja dia manut padahal suaminya tidak pernah memberikan nafkah lahir batin cuma satu kali memberikan modal untuk biaya hidupnya terus kata beliau bagaimana posisi saya apakah saya bisa untuk meminta cerai atau seperti apa mungkin hanya itu yang pertanyaan kami jazakallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi disebutkan bahwasannya menjadi sebab dimudah kannya doa untuk dikabul oleh Allah agar doa dikabul adalah di saat kita memohon kepada Allah dibarengi dengan Alhamdulillah dan bersalawat kepada Rasulullah disamping itu faedahnya adalah agar mudah dikabul disamping itu adalah menjalankan ajaran dari Baqin dan Nabi SAW Nabi mengajarkan semacam itu anda ikuti adalah sebuah kemuliaan yang luar biasa dan insya Allah akan dikabul hajat anda kemudian kalau ada orang baca salat yang banyak agar barangnya terjual anak menikah ya boleh-boleh saja tidak akan tapi endaknya salawat bukan hanya sekedar untuk sebuah pernikahan apalagi untuk mencari dunia rendah-rendah sekali kalau salawat untuk mencari dunia bersalawatlah karena anda mencintai Rasulullah SAW tadi disebutkan bahwasannya sebab dikabul doa adalah kalau anda sertakan dalam doa atau doa anda ada bungkus dengan Alhamdulillah dan salat kepada Rasulullah artinya kalau anda mohon Ya Allah berikan kepada aku riski yang banyak Alhamdulillah salat Rasulullah kalau berdoa ada pun orang baca salat salat hanya untuk cari dunia ya rendah sekali salat untuk kedekatan dengan Nabi salat salam bukan kita baca salat ada untuk misalnya saya ingin rumah ini bersalat banyak yang dapat rumah rendah sekali salat agung salat mulia salat bukan untuk mendapatkan itu semuanya akan tapi kalau kita ingin dapatkan sesuatu bersertakan salat tapi jangan berkata bukan salat untuk mendapatkan itu akan tapi kalau ingin mendapatkan sesuatu sertakan salat dalam panjatan doa anda artinya jangan menukar salat dengan sesuatu yang rendah maka memohonlah kepada Allah agar putri anda segera menikah dibarengi dalam permohonan anda dibarengi dengan salat jangan menjadikan salat anda tukar dengan dunia dengan tukar dengan harta seperti sebelumnya pernah bertanya kalau inginkan sesuatu langsung baca salat agar saya dapat ini bagaimana salat dihubungkan dengan urusan duniawi kalau masalah haram tidak sampai derajat haram akan tapi kita ingin menyadari bersolat itu adalah tanda kecintaan kita kepada Rasulullah untuk mendapatkan dari Allah yang bukan urusan dunia yang kita dapat akan tapi dunia akan diberi oleh Allah sehingga di konteks pada hari ini adalah kita memohon sertakan salat bukan kita menjadikan salat untuk memohon tadi bukan kita menjadikan salat untuk diganti dengan pemberian tadi bukan kita memohon kepada Allah agar doa Anda jadi gini kita hanya saya punya hajat yang banyak apa hajat Anda anak Anda anak Anda ingin menikah Rizky ingin dilapangkan punya utang bisa dan sebagainya Anda ingin semuanya terbebas dari permasalah itu maka memohonlah kepada Allah nah dalam permohonan ini jangan lupa sertakan salat kepada Rasulullah s.a.w. seperti itu jadi termasuk makna ketulusan itu kan kita berbuat karena Allah makanya kalau ada orang melakukan salat duha untuk mendapatkan rizky ya boleh sah tapi tingkat ikhlas rendah akan kami laksanakan salat duha karena perintah Rasulullah perintah Allah itu tingkat tinggi tapi makanya kalau kita membaca Al-Quran berselawat untuk mendapatkan dunia ini termasuk disebut ikhlas tapi tingkat rendah tapi sah itu mungkin tingkat kita gak apa-apa selain salat biar dapat rizky tapi endaknya adab kita tidak semacam itu endaknya tidak semacam itu akan tapi berselawat telah karena Anda mencintai Nabi S.A.W. kalaupun Anda ingin memohon memohonlah sertakan salat ingat mintalah agar anak Anda segera diberi pasangan oleh Allah mintalah anak Anda untuk anak Anda dibaringi salat dan Alhamdulillah masalah menikah sirri Masya Allah menikah sirri adalah memang harus waspada dan hati-hati wanita khawatir wanita tidak diberi haknya mungkin mohon maaf tidak diberi nafakah lahir atau batin bisa jadi menjadi terbuka sebab kedoliman kecuali memang ada wanita yang siap menerima dengan segala kekurangan sang suami mungkin saja itu terjadi maka kami himpuh bahwasannya pernikahan adalah bukan dengan nikah sirri akan tapi dengan nikah dengan catatan karena apa kalau terjadi suami tidak bisa memberikan kewajib melakukan kewajibannya maka sang istri bisa menuntut ke mahkamah demi keadilan untuk ditegakkan atas atas sang suami untuk sang istri terkontrol 325 tapi kalau terjadi terkontrol 325 tidak ada surat nikah tempat pemerintah tidak bisa membela negara tidak bisa membela maka surat nikah adalah penting tapi kalau ada orang nikah sirri mungkin nikah sirri adalah sah secara syariat hanya tidak dibukukan di negara akan lebih tanggung jawab hai para suami nikah sirri adalah sama punya tanggung jawab memberi nafakah dan seterusnya nah ini harus kalau tidak adil tidak boleh dosa kecuali sang istri memenuhi dari awalnya karena mungkin sang istri hanya merukan misalnya ada seorang istri yang ingin berdikah dengan seorang suami dia tidak memperlukan suami seutohnya saya hanya ingin seminggu sekali tidak ada masalah saya hanya ingin nafakah untuk saya atau paling hati saya tenang dan sebagainya kalau seorang istri mengatakan ikrarnya semacam itu memang beda itu suka-suka haknya sang istri tapi pun demikian kami himbaw kepada istri agar waspada jangan sampai anda didolimi seorang pria dan hai kaum pria hati-hati berbuat dolim adalah musibah dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala kedolim kepada seorang istri adalah kedoliman adalah termasuk mengundang musibah dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala nah kemudian jika ada kasus semacam ini suami tidak pernah memberikan nafakah dan sebagainya kalau anda seorang istri sabar mungkin istrinya kaya tidak merukan nafakah hanya merukan status saja atau hanya pautan ikatan hati saja ya sah-sah saja agar tapi kalau ternyata seorang istri merukan nafakah dan sebagainya anda tutup kepada suami anda kalau ternyata tidak bisa anda minta cerai kepada suami anda kalau anda merukan nafakah seperti itu jadi cuman kalau anda nikahnya nikah siri anda uruskan sendiri atau orang tua anda yang mengetahuinya atau kiai anda yang menikahkan anda nah seperti itu maka kalau sama sebetulnya cuman cara menuntutnya saja jika seorang istri yang dinikahi oleh suami dengan nikah siri kemudian tidak diberi nafakah lahir atau batin maka dia boleh menuntutnya dengan caranya sendiri karena tidak ada resmi suratnya maka negara tidak bisa ikut campur di sini anda bisa menuntut dengan keluarga anda kepada laki-laki tersebut tapi kalau ada suratnya setelah keluarga tidak bisa nanti mahkamah yang bisa menyelesaikannya seperti itu jadi surat itu untuk melindungi seorang wanita seorang istri nah kalau anda rela dengan keadaan anda urusan anda itu anda sabar dan sebagainya anda tabah suami itu suami anda tidak memberikan nafakah karena anda sudah punya riski banyak kemudian dia tidak memberikan nafakah batin badannya mungkin anda orang yang sudah tidak memerlukan itu anda sibuk dengan anak-anak anda mungkin mungkin saya tidak tahu kepentingan anda tapi kalau ada hajat anda yang merupakan kewajiban bagi seorang suami tidak terpenuhi anda punya hak untuk minta cerai dan tidak dosa di saat seperti itu karena apa hak kewajiban hak anda tidak dipenuhi oleh seorang suami hak lahir atau batin tidak penuhi maka anda hak minta cerai biarpun itu dikasiri maka tidaknya dibangun dengan cinta dan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai ada di dalam pernikahan itu hanya sekedar untuk apa namanya hanya untuk main-main dan sebagainya hati-hati ini saja semoga Allah menjaga anda dan semoga Allah menjaga suami anda biarpun dengan kasiri semoga bisa baik bahagia dan anda bisa menerima suami anda bisa menjalankan kewajiban dengan benar dan semoga Allah mengampuni kita semua Ya Allah Alhamdulillah